Intro Oke assalamualaikum bosku dimanapun anda berada ya Semoga dalam keadaan sehat dan juga dimudahkan dalam mencari rezeki amin Di video kali ini saya akan memberikan tips dan juga berbagi pengalaman saya bosku ya Dalam peternak murai batu Jadi untuk memulai peternak batu itu tidak perlu khawatir Tidak perlu banyak alasan misalkan Lahan saya sempit om Kandangnya gak ada ruangan atau apa ya bosku ya Untuk memulai yang jelas yang pertama kita harus suka dan juga niat bosku ya Untuk kali ini saya memberikan tips penjodohan untuk anda yang mungkin sibuk bosku ya Sibuk misalkan berangkat kerja pagi terus pulangnya malam ya bosku ya Itu sangat sibuk dan tapi kepengen Ternak murai batu bosku ya Kalau dewasa itu tanpa kita pantau tanpa kita perhatikan Itu biasanya nanti kalau jodoh sih jodoh bosku ya Tapi khawatirnya kalau kurang terpantau misalkan pas ekstra foodinya habis Atau stress atau kaget itu nanti dia beresiko untuk membantai si petina bosku ya Jadi itu nanti malah buang-buang uang Untuk anda yang sibuk Ini saya memberikan tips penjodohan murai batu dari trotol bosku ya Kenapa kok dari trotol mas Rizal ya Misalnya ada pertanyaan seperti itu Karena murai batu trotol itu belum ada birahil untuk kawin bosku ya Jadi kalaupun dia kejar-kejaran Itu paling kejar-kejaran bercanda bermain seperti anak kecil itu bosku ya Ataupun berebut makanan bosku ya Misalkan berebut cangkrik atau berebut ulet dan lain-lain bosku ya Jadi untuk penjodohan murai batu dari trotol itu Merupakan hal yang simple bosku ya Dan minim resiko untuk pembantaian bosku ya Karena seperti yang sudah saya bilang tadi Namanya trotol itu belum ada birahil untuk kawin bosku ya Setelah kita siapkan trotol jantan dan petina Seperti contoh disini bosku ya Ini trotol jantan usia 2 bulan Ini trotol petina usia 3 bulan Kalau misalkan sama-sama 2 bulan atau sama-sama 3 bulan Gak apa-apa bosku ya Yang penting belum mutasi Masih trotol itu insya Allah Aman bosku ya Terus syarat kedua adalah Syarat berikutnya itu harus sudah makan fur kering bosku ya Karena nanti di dalam kandang penangkaran itu Dia akan mengalami hal-hal yang mungkin kita tidak duga bosku Seperti misal kita lupa naro ekstra fooding Atau telat ekstra fooding Nah dia masih bisa makan fur kering bosku ya Terus juga jangan lupa kandang bosku ya Seperti ini kandang yang saya miliki Ini kandang minimalis bosku ya Untuk kandang itu tidak ada ukuran kandang yang patent bosku ya Dalam artian Ternak murai batu itu harus dengan kandang yang besar Harus ada kolamnya Harus ada Enggak perlu bosku ya Semua tergantung dengan Kondisi dan selera orang masing-masing bosku ya Ini seperti kandang minimalis yang saya punya Itu ukurannya dari kanan ke kiri bosku ya Itu ukurannya 80 cm-an Terus dari depan ke belakang itu ukurannya 60 cm Terus dari atas ke bawah Ini ukurannya kurang lebih 180 cm bosku ya Jangan lupa kita sediakan fur bosku ya Furnya disesuaikan dengan fur burung ya bosku ya Jadi fur burungnya apa ya kita kasih yang dia suka ya bosku ya Seperti ini Ini gold coin bosku Terus yang kedua Kita sediakan air ya bosku ya Air bersih ini harus setiap hari diganti bosku Karena di dalam air itu biasanya tersisa kotoran burung Atau debu atau yang lain itu banyak lendir bosku ya Nanti jadi penyakit kalau memang tidak diganti Terus yang ketiga itu extra fooding bosku ya Extra fooding disini Saya kasih cangkrik dan juga Saya campur dengan ulet kandang bosku ya Itu kelihatan apa enggak Di bawah itu ada ulet kandangnya bosku ya Nah setelah Proses ini Dilalui Ketersediaan kandang bosku ya Terus juga fur Air minum Air minum Extra fooding Kita perhatikan juga untuk syarat berikutnya yaitu Cahaya bosku ya Jadi cahaya harus masuk ke dalam ruangan Ini fungsinya untuk memberikan vitamin burung Dan juga untuk burung itu enggak gampang sakit bosku ya Terus juga berikutnya sirkulasi udara bosku ya Ini sirkulasi udara saya banyak bosku ya Di pintu Plong Terus di ventilasi ini Di gelas Di apa Sirkulasi udara ini Di dinding juga masih bosku ya Masih aman ini Sirkulasi bagus Nah kalau sudah Langsung aja kita masukin calon mempelai bosku ya Ini dia bosku Calon mempelai ya Mempelai wanita ini sebetulnya Sudah ini bosku ya Sudah sangat mapan sekali di kandang seperti ini Terus untuk yang jantan Ini karena baru dimasukkan Jadi dia masih bingung bosku ya Biasa di kandang gantung Terus kita masukkan ke dalam kandang ternak seperti ini Dia masih bingung Tapi gak masalah bosku Biarin aja Nanti dia juga akan beradaptasi sendiri bosku ya Nah kalau untuk penjodohan murai batu seperti ini Lebih meminimalisi resiko Pembantaian bosku ya Burung dari kecil Belum memiliki birahi untuk kawin Belum ada birahi untuk membantai bosku ya Ini yang jantan Sebelah sini Ini yang petina bosku ya Yang petina ini sudah Sepertinya langsung adaptasi bosku ya Sedangkan yang jantan masih bingung Tapi gak masalah bosku Biarin aja Nanti juga dia akan beradaptasi sendiri bosku ya Kondisi kandang seperti ini ya bosku ya Terus jangan lupa Di dalam kandang itu harus ada Ini bosku ya Tempat geludok bosku ya Jadi saat dia nanti lepas trotol Terus juga punya birahi kawin Terus kawin nanti Ini harus ada geludoknya bosku ya Ini kebetulan bekas kandang ternak yang ekor panjang Tapi lagi mabung bosku ya Ini terakhir dipanen Masih sarangnya bosku ya Harus ada geludoknya bosku ya Posisi geludok diusahakan itu di atas bosku Jadi burung itu lebih enjoy bosku ya Lebih nyaman Seperti ini bosku ya Tips dari saya Untuk anda yang sibuk Terus juga punya keinginan untuk ternak murai batu Anda bisa menjodokan atau mencampurkan Mureh batu dari trotol bosku ya Yang penting jangan dari satu indukan bosku ya Kalau dari satu indukan itu biasanya nanti Dia cepat gampang mati bosku ya Karena daya tahan tubuhnya itu Kurang Karena gennya itu gen yang sama campur itu kurang bagus bosku ya Atau kalaupun nanti hidup biasanya itu ada yang cacat bosku ya Ya meskipun gak semuanya tapi Rata-rata pengalaman peternak seperti itu Kalau dari satu indukan yang sama bosku ya Usahakan dari induk yang berbeda bosku ya Seperti ini suasana di kandang Mureh batu Mureh ngapak bosku ya Kandang minimalis simple Sudah terbukti bosku ya Sudah terbukti nyaman untuk Mureh batu itu sudah Sering banget Disini sudah Produksi bosku ya Cuma ini kebetulan lagi mabung Jadi saya angkat Dan kosong Jadi saya buat Penjodohan trotolan bosku ya Oke mungkin itu aja bosku Ini tips dari saya Dan sekedar sharing bosku ya Tidak bermaksud menggurui Atau bermaksud sok pintar Enggak bosku ya Sekedar berbagi pengalaman aja Khusus untuk anda yang memang Pengen peternak mureh batu Tapi Tidak ada waktu ya bosku ya Solusinya seperti ini Oke mungkin itu aja bosku Terima kasih sudah menonton video ini Sampai habis Jangan lupa di subscribe bosku Untuk channel Mureh ngapak Biar lebih maju lagi Terima kasih Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Salam Mureh ngapak Orang ngapak orang kepenak bosku ya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax